Halo semuanya, kembali lagi di Les Motor Tips Channel dan kali ini, ya di video kali ini, gue mau memperlihatkan 2 motor top of the line dari BMW dan juga dari Kawasaki ini dia motornya oke, sebenarnya sih kurang apple to apple ya kalau gue membandingkan BMW M1000RR dengan Kawasaki H2 harusnya kita bandingkan dengan Kawasaki H2R tapi ya, gak apa-apa lah ya supaya kita ngeliat aja kebetulan di sini ada 2 customer less motor yang memang lagi menitipkan 2 buah motor ini gitu eh, sorry, ini pemiliknya sendiri ya jadi beda-beda gitu nah, yang ini juga nanti videonya akan up nanti akan kita review secara full atau udah up, nanti kalian nonton aja videonya di link di atas ya nah, jadi ini M1000RR tahun 2022 dan ini H2 tahun 2022 nah, yang satu pabrikan dari Jerman yang satu pabrikan dari Jepang nah, kira-kira menurut kalian keren mana nih secara look gitu ya kalau look memang dikembalikan lagi kepada kalian desain itu kalian sukanya yang mana ini M1000RR yang M Competition jadi memang dia sudah datang dengan bodi-bodi karbon dan produk-produk dari BMW Motorrad contohnya seperti velaknya lalu pengaremannya semua sudah dari BMW yang M Competition Products nah, sedangkan kalau kita ke H2 itu H2 ini memang dia bodinya yang chrome bedanya gitu kalau H2R juga bodinya sebenarnya karbon jadi sebenarnya lebih head-to-head atau apple-to-apple kalau kita membandingkan dengan H2R ya nah, tapi ya, it's okay lah gitu ya nih kita cuma lihat sekilas aja lalu si M1000RR itu ada winglet H2 pun juga ada bahkan H2 itu kalau H2 ini kita pakekan winglet-nya H2R ya jadi ini memang look-nya H2R banget ini contohnya winglet-nya sebesar ini yang dikedok dan kalau yang di side-nya sebesar ini jadi kalau dari secara winglet sih gedean H2 ya kalau ini kebetulan sudah diganti menggunakan spion dari Rizoma yang stealth nah, kalau bicara soal power sih dua-duanya ya lepas itu udah top of the line dari brand masing-masing di CC yang sama Rizoma 999 dan Rizoma 999 price-wise ini di atas 1M kalau H2R sih juga segituan lah ya di atas 1M juga gitu bahkan mungkin bisa mau menyentuh ke 2M oke, nah jadi kali ini yang ini tuh sudah modif banyak juga velg-nya juga sudah ganti rotobox jadi sebenarnya kalau di modif habis juga bisa dapet M1000RR kali ya oke, jadi look-nya dua-duanya gokil kalau yang Kawasaki ini sudah dilengkapi dengan off-lens shock belakangnya kalau yang BMW, bawaan dari BMW oke guys, jadi kasih lihat aja nih kayak begini ya kita tidak gue sendiri tidak akan mereview secara detail kayak mesinnya kayak torsinya apa segala macem gitu ya karena kita pengen memperlihatkan aja ini yang sudah dijajankan lucu di Lice Motor nah, yang satu ini sudah pakai kenapot Akrapovic Evolution Racing Line dan yang satu lagi ini sudah pakai Vandemon Full System Titanium juga jadi mari saja coba kita sound-check satu-satu nah, cuma kalau untuk speedometer sih yang BMW sih dia udah full digital ya kalau si K2 ini dia masih ada yang analognya oke, ini kita nyalain dulu ini akrapovic ya selamat menikmati nah, ini akrapovic yang beda daripada yang lainnya karena ini akrapovic yang lumayan kenceng sekarang kita menuju ke H2 yang sudah menggunakan Vandemon selamat menikmati selamat menikmati suara motor Jepang versus suara motor Jerman selamat menikmati 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 selamat menikmati